Assalamualaikum ladies and gentlemen pecinta sirana bawiah Alhamdulillahirrohmanirrohim bisa berjumpa dengan pemirsa semuanya setelah saya memang beberapa pekan ini belum lanjut kisah karena ada beberapa kesibukan mari kita bersolawat Allahumma soli ala muhammad wa ala ahli muhammad langsung saja ke kisah berikutnya masih dengan dasar dari kitab Ibnu Hisham yang jilid 1 saya bacakan pantun sudah kaya naga bonar jadi copet pake dasi ngotot siapa yang benar akhirnya api jadi solusi kisah ke 21 rakyat yaman berbondong-bondong pindah agama menjadi yahudi pemirsa seperti yang kita ketahui sudah saya bacakan di kisah ke 20 yaitu taban asad perjalanan pulang dari perang madinah dari madinah ke yaman dia disana itu ternyata pindah agama menjadi yahudi nah ketika taban asad sampai di yaman dari berjalanannya perang ke madinah di yaman dia langsung menyampaikan ke rakyatnya orang-orang himyar bahwa dia sudah pindah agama taban menyeru kepada rakyatnya untuk mengikutinya juga beragama yahudi namun dia gagal rakyat yaman menolaknya dua rahib yahudi pun yang dia bawa dari madinah itu juga gagal untuk membujuk rakyat yaman mereka mendapat pertentangan sengit dari pendeta-pendeta berhala disana di yaman dulu ada bangunan yang namanya rumah riam di rumah riam itulah pusatnya penyembahan berhala rumah riam akhirnya dihancurkan oleh rahib yahudi dengan menyembeli anjing hitam ketika darah anjing hitam disiramkan bangunan itu hancur luluh lantak menjadi kepingan kepingan selain rumah riam ada satu bangunan tempat penyembahan api jika pintu bangunan itu dibuka maka api akan menjilat keluar jauh hingga ratusan meter jika mereka bersengketa jika ada yang bersengketa tentang perkara apapun dan tidak ada jalan keluarnya mereka sepakat menyelesaikannya dengan masing-masing pihak yang berselisih berdiri di depan pintu api lalu pintu dibuka siapa yang terbakar api dialah yang bersalah yang masih hidup dialah yang benar terkait agama yahudi masyarakat yaman akhirnya menuntut dilakukan penyelesaian dengan cara pintu rumah api dua rahib yahudi dan pendeta-pendeta berhala siap mereka berdiri di depan pintu api ketika pintu dibuka api menjilat keluar pendeta-pendeta berhala itu pun lari tapi rakyat yaman menahan mereka rakyat yaman berteriak jika memang kalian benar mengapa lari dari api akhirnya rakyat yaman memaksa pendeta-pendeta berhala itu tetap berdiri di depan pintu api dua rahib yahudi hanya berkeringat dahinya sementara pendeta-pendeta berhala dilahap oleh api rakyat yaman yang melihat ini langsung tahu bahwa dua rahib yahudi lah yang benar maka sejak saat itu rakyat yaman berbondong-bondong masuk agama yahudi pindah yahudi itulah pemirsa awal mula agama yahudi berkembang besar di arab yaitu dengan dimulai berbondong-bondongnya masuk orang masuk yahudinya orang-orang yaman demikianlah kisah ini mari kita tutup dengan doa semoga Allah ya Allah kumohon engkau segera menunjukkan ke umat siapakah sebenarnya yang membawa wajah islam dengan sebenar-benar wajah amin pemirsa sambal tanpa tomat rasa jadi hamba semoga bermanfaat sampai jumpa saya bang salman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh